Damai setelah Allah Yang melakukan segala akal Akan memelihara hati dan pikiran Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita Amin Bapak-Ibu, Saudara-saudari Terima Tuhan Yang akan menyapa kita pada minggu ini Tertulis Di dalam Kejadian Pasal 2 Dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 17 Dan ditambah Pasal 3 Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 22 Saya akan Membacanya secara keseluruhan Demikianlah Berman Tuhan Lalu Tuhan Allah Memberi Berita ini kepada manusia Semua pohon Dalam taman ini Boleh kau makan Banyak Dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan Tentang yang baik Dan yang menjauh itu Janganlah memakan Duanya Sebab Padahal Kekau memakannya Pastilah Kekau mati Padahal Pukulan Ialah yang paling cempik Dari segala Binatang di dalam Yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ulan itu Berkata Kepada Perubuan itu Tentulah Alat Perubuan Semua pohon Dalam Taman ini Jangan Kamu makan Buanya Bukan Lalu Samu Perubuan itu Kepada Ulan itu Buah Buah pohon Pohonan Dalam Saman ini Boleh Bukan Kemana Tetapi Tentang Buah pohon Yang ada Di tengah-tengah Saman Allah Berpilman Jangan Kamu makan Atau Berapa Buah itu Nanti Kamu Nanti Tetapi Ulan itu Berkata Kepada Perubuan itu Sekali-kali Kamu Tidak Akan Mati Tetapi Allah Mengetahui Bahwa Pada Waktu Kamu Memakannya Matamu Akan Terbuka Dan Kamu Akan Menjadi Seperti Allah Tahu Tentang Yang Baik Dan Yang Jangan Perempuan itu Melihat Bahwa Buah pohon itu Baik Untuk Dimakan Dan Sedap Kelihatannya Lagipula Pohon itu Menarik Hati Karena Memberi Pemertian Lalu Ia Mengambil Dari Buahnya Dan Dimakannya Dan Diberikannya Juga Kepada Suaminya Yang Bersama-sama Dengan Dia Dan Suaminya Pun Memakannya Maka Terbuka Lama Mereka Berkuah Dan Mereka Tahu Bahwa Mereka Tuhan Jang Lalu Mereka Menyemat Daun Pohon Arah Dan Membuat Jawab Demikian Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari Kita Sering Mendengar Ucapan Orang Yang Mengatakan Peraturan Itu Untuk Nilai Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari Kita Tidak Sepatat Dengan Ucapan Itu Peraturan Dibuat Bukan Untuk Dilanggar Tetapi Peraturan Dibuat Untuk Ditaati Dituruti Dan Diperluti Tadi saya Datang Dari Ceruduk Banyak Orang Sip Pedias Surah Iji Dan Dari Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara-saudari Tetapi Sekarang Kita Muter Dengan Peraturan Karena Apa Karena Kita Peraturan Itu Seperti Bermain Makanya Banyak Orang Sebele Dengan Yang Namanya Peraturan Makanya Banyak Orang Sebele Dengan Peraturan Yang Dibuat Gereja Maupun Peraturan Yang Dibuat Oleh Bunda Bunda Tadari Ada Juga Orang Memperjual Berikan Peraturan Bahkan Menanggap Remek Yang Namanya Peraturan Kalau Di Berita Kita Kalau Ada Yang Berselikung Ketahuan Itu Kenan Peraturan Kalau Ada Masih Dua Atau Istri Dua Itu Juga Kena Peraturan Maaf Kalau Ada Duri Duri Anak Buru Salah Lampak Malias Kecelapan Itu Juga Kena Peraturan Perjalan MPP Perjalan Peraturan Jadi Peraturan Kerana Mereka Tidak Mereka Bisa Melawan Budak Jadi Budak Inilah Yang Moba Kita Jadi Tidak Mematuhi Peraturan Makanya Orang Bagi Mengatakan Peraturan Itu Mau Dilatkan Bukan Mau Ditu Dikuti Tetapi Bermat Tuhan Mengatakan Peraturan Dibuat Untuk Ditudui Untuk Dipatui Dan Untuk Dibatui Begitu Aminan Mas Kita Pada Hari Ini Kalau Memberikan Peraturan Kepada Mabisi Pertama Sebenarnya Pasal Itu Disampaikan Tuhan Kepada Adam Perintah Itu Kepada Adam Disampaikan Tuhan Yang Mengatakan Tidak Boleh Memakan Buah Yang Satu Itu Semua Buah Yang Boleh Memakan Tetapi Buah Yang Satu Ini Tidak Boleh Dipakan Hanya Itu Sada Tuhan Kamu Bebas Memakan Buah Buahan Yang Ada Di Taman Ini Tetapi Buah Mengetah Yang Baik Dan Yang Jangan Sentuh Apalagi Dirabah Apalagi Ingatah Sedangkan Disitu Tidak Boleh Sedangkan Dirabah Tidak Boleh Apalagi Tidak Boleh Duduk Di mana Tuhan Malah Tetapi Tidak 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 Memperanikan Diri Sebelum Dia Tahu Apa Resikonya Sebelum Tau Apa Konsepensi Akibat Yang Dia Lakukan Akibat Yang Dia Pegas Akibat Yang Dia Ramah Kalau Sekarang Mencuali Orang Juga Menang Tembak Bang Ya Apalagi Mencuali Istri Orang Ya Bang Ya Apalagi berapa? Pemiru semua sedari Perintah ini diberikan kuman kepada manusia pertama Bukan untuk dilanggar Sama seperti Yang tadi saya katakan Tetapi peraturan itu Atau perintah itu untuk dipantui Atau dipenuhi Karena para siapa yang melanggar Dia akan mati Jelas Tetapi Yang namanya mati Bukan berarti mati karena Dewas Itu maksudnya Allah Inan Mati yang dikatakan dari sini Tetapi mati yang dikatakan dari Tuhan Berarti putus hubungannya dengan Tuhan Tidak ada komunikasi yang baik Antara dia dan Tuhan Itu yang dilapakan Mati Bukan mati seperti yang kita bayangkan Oh berarti mati dari Sihabat Mengapa? Maksudnya itu tidak mati Jelasin Tidak mati Tidak mati secara psik Tetapi dia mati secara Allah Inan Tidak ada Hubungan dia Dan Putus Hubungan hawa Dengan Nanti kita lihat background dari Mas Milih Memang dalam mas Milih Tengaja Iblis Memakai udara Iblis Menyukur banyak Pertama pikiran hawa Pasal 2 dikatakan Bahwa buah itu boleh dimakan Tapi pasal 3 Dikatakan Buah itu tidak Boleh dimakan Hal ini bukan hanya Melancangkan pikiran manusia Tetapi Inilah kelihatan ular tadi Inilah kelihatan ular tadi Inilah kejaman ular tadi Dia lebih hebat Dia lebih jauh Dia lebih pintar Bagi para manusia Jangan kita kira apa kita Kita lebih hebat Kita lebih pintar Kita lebih rajin membaca Tuhan Kita lebih rajin bergerja Kita lebih rajin Berdua Daripada namanya Iblis Iblis juga bisa dipakai Tuhan Rajin bergerja Iblis juga bisa Rajin berdua Iblis juga bisa Rajin bersekutu Makanya banyak orang Terkejut Ketika Orang-orang yang selamanya Rajin berdua Orang yang selamanya Rajin bergerja Orang yang selamanya Rajin bersekutu Tiba-tiba dipanggil Sama Kambetan Ya kan Tiba-tiba Dipecah Kera-kera Korupsi Jadi ini sudah bagi Buatnya Ngobes 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 Yang dilurus Sama saja Yang dilogarok Sama yang dilurus Sama saja Sehingga dia Kacau Sehingga pikirnya Kacau Dan itulah Cara Hawa Melawan Hawa Itu sebabnya Bapak Iblis Dan antek-anteknya Lebih memuasai Firman Itu sebabnya Hawa Dalam nasi Kacau Hawa Dalam nasi Kacau Dia Dia tidak Sampuk Melawan Kemudian Tadi Golan Kacau Dibu Ini Banyak Bisa Bisa ada Bapak Bapak Gatang Melihat Macam Alias Maman Santi Bisa ada Bapak Bapak Gatang Melihat Bawon Alias Bapak Bapak Proto Bisa ada Anak Gatang Melihat Tuhan Alias Bukh Ren Itu bisa Terjadi Ada Tidak terjadi Demikian Ada Kenapa Bapak Bisa Tidak Tidak Bisa Melawan Guna Semua Bisa Diboda Saya Bisa Diboda Apasih Tuhan Bisa Diboda Apang Inan Bisa Diboda Kita Semua Selamanya Bisa Diboda Istri Diboda Anak Anak Bisa Diboda Siapapun Bisa Diboda Tapi Kalau Dia Bisa Diboda Dengan Dengan Gunaan Dia Pasti Mengalami Seperti Yang Dia Alami Awak Dalam Mas Itu sebabnya Pembrotalanlah Dia Dilakukan Hawa Kepada Allah Makanya Dia Berdosa Jadi Lalu Kita Ketahui Dalam Perjadian Bahan Duda Dosa Itu Sudah Ada Ketika Orang-orang Korintus Menyebab Berhal Atau Dewa-dewa Dia Sudah Sudah Berlakukan Yang Namanya Mendukakan Tuhan Makanya Tadi Awang-inan Buat-dua Kita Jangan Dukakan Tuhan Mendukakan Tuhan Semuanya Berseliku Dengan Dunia Tuhan Tuhan Bisa Berduka Karena Apa Karena Perbuatan Perbuatan Yang Membuat Dia Sakit Hati Itu Sebab Kita Katakan Tuhan Berduka Karena Apa Karena Kita Sudah Membuat Dia Sakit Hati Bukan Bukan Hati Sakit Hati Tuhan Juga Sakit Hati Ketika Kita Tidak Ketika Kita Tidak Patu Ketika Kita Penuhi Segala Berita Berita Jadi Hebat Tapi Kalau Kita Melakukan Kesalahan Atau Dosa Jangan Salih Menyangat Jelas Sahabat Disini Menyangat Menyangat Ura Oh Bukan Ada Orang Masih Tapi Orang Itu Apa Itu Salahkan Rumah Jangan Kita Salahkan Rumah Tapi Siapa Kita Salahkan Diri Kita Nama Juga Orang Seri Begitu Oh Bukan Aku Yang Meminta Uang Yang Apa Yang Menyangat Tari Sudah Tahu Dia Berkas Uang Tapi Dia Uang 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 Menyangat Buang Badan Memampi Kitab Seperti Itulah Kalau Dalam Nas Siti Oh Bukan Aku Mengasih Buah Itu Bukan Aku Yang Menyuruh Tapi Luar Itu Karena Uang Dibak Ini Siapa Mengingat Adalah Iblis Dia Dipakai Iblis Sebagai Uang Sebenarnya Iblislah Yang Menyuruh Hanya Uang Iblah Dipakai Sebagai Alrat Atau Aktor Makanya Ada Tiga Aktor Yang Pertama Alrat Yang Kedua Alrat Yang Kediga Adalah Siapa Uang Jadi Tiga Tiga Ini Kita Lihat Manakah Yang Benar Manakah Ya Saya Hawa Dan Tuhan Saling Menyanyakan Tetapi Tuhan Tidak Pernah Sedikitpun Yang Sedikitpun Membenci Dosan Dosan Kita Amin Tidak Pernah Apa Mungkin Yang Makin Sebenarnya Kita Pasang Kita Akan Berpasion Ya Pasang Kita Akan Menang Penderitaan Akan Yesus Yesus Mau Menderita Karena Apa Karena Apa Pemurah Pemurah Dosa Karena Apa Perbuatan Kita Karena Apa Karena Ulah manusia Pertama Hawa Tadi Itu Tuhan Tidak Menang Bebenci Sedikitpun Tetapi Tuhan Tetap Membut Orang Orang Yang Tidak Paat Sesuai Dengan Hukuman Itu Sebabnya Kita Di Bagari Mas Didi Supaya Kita Bisa Memilih Makanya Ada Lagu Anak Setelah Itu Di Dalam Dunia Ada Jangan Lebar Dan Sempit Mana Kau Bilih Yang Lebar Api Jiwamu Mati Tapi Yang Sempit Tuhan Berkati Kembali Bapak Ibu Bicara Sedangkan Pilihan Di Tangan Kita Pilihan Di Tangan Kita Mana Yang Mau Kita Pilih Dunia Atau Atau Firman Masa Jumlah selalu Menawarkan Yang Enak Enak Tetapi Dibalik Yang Enak Enak Itu Kita Akan Dideroboti Seperti Memakan Makan Makan Instan Enak Makan Indomie Apalagi Indomie Soto Enak Itu Dua Bitu Lalu Saya Tengah Sakit Tipus Karena Saya Yang Kecan Dua Makan Indomie Soto Bapak Bok Jangan Makan Itu Enak Dimuluh Itu Tapi Sakit Dibarang Yang Orang Lata Buk Buk Begitu Dunia Ini Enak Dimuluh Enak Dibirah Cantik Dibirah Cantik Arti Dimana Tetapi Dia Mematikan Eransi Memutuskan Mematas Kita Mari Bok Ponggol Dua Langsung Seperti Polor Yang Dibang Langsung Dibudah Dua Diponggol Seperti Dibudah Langsung Putus Tidak Ada Hubungan Lagi Dengan Tuhan Inilah Maksud Dan Rencana Rencananya Tetapi Tuhan Tidak Begitu Tuhan Tidak Begini Kalau Tuhan Membuat Peraturan Berita Patik Berasa Tidak Kepada Kita Hukum Tuhan Mulai dari Tidak Pertama Sampai Tidak Sepuluh Supaya Kita Bisa Tentak Berjermin Kepada Dia Supaya Kita Ingat Kita Masalah Itu Apa Duluannya Dua Tiga 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 Kita Melawan Tiga 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 Sebelumnya Pak Nabi Mengatakan Kejahatan Tiga 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 Tetapi kenapa? Karena ada kesempatan Waspadalah Waspadai Kita disuruh Tuhan Tetap waspadah Hati-hati Lemah seketipun kita Seketipun Ya Iblis ular Akan menekan Kenapa? Karena Iblis memakai ular Iblis akan titik tolaman Dari hauran Ketika apa? Ketika Tuhan berpesan kepada ada Disinilah Iblis Berlihat Oh berani si kawal tidak dipesankan Untuk buah larangan itu Hanya siapa saja Maka dia akan Intik-intik jika tingkat Oh inilah sesakannya Ini yang menjadi tempatmu Maka kalau ini sudah tempatmu Maka dia pasti akan menggoda suaminya Supaya suaminya ikut juga Biar bose Ini yang mengalami Siburisi Makanya ada Dari sekolah minggu Waktu saya sekolah minggu Siburisi Mok-mok Rotak-rotak Jadi kalau ada yang dihub Dibilih si bolis Soal bukan Tapi maksudnya ya Kalau rotak-rotak berarti Dibilih Orang-rotak gitu Dulu itu Jalan-jalan sekolah minggu Sama saya Jalan-jalan sepulah Kalau yang merah matanya Siburisi Adalah orang Kalau yang motor Merah matanya Bukan itu maksudnya Tapi itulah kiasan-kiasan Kenyirin Kenyirin Tentang Iblis Maka itu Mari kita tetap Waspada Lawanlah bodohan Seperti buatnya Hanya satu obat yang paling mencara Yaitu Kembali Kepada Berman Tuhan Ben Tuhan Kembali kepada Bibi Amin Amin Terima kasih ya Tuhan Kami sangat bersyukur Melangkau Sudah nyawa kami Tuhan begitu kita Hidmat Tuhan pada Soleh ini Kalau mengajari kami Tuhan Supaya kami mampu Melawan kebudaan Banyak kebudaan Inilah ini Tuhan Iblis selalu memakai Inilah ini Dengan lidar-lidarnya Dengan keenakan Keenakannya Karena itu Tuhan Ajari kami Supaya kami selalu Menuruti Hidmat Menuruti perintah Menuruti peraturan Tuhan Supaya kami Tidak mudah Terjatuh Seperti hawa Dalam masjid Tuhan Apabila kami Mempunyai kesalahan Atau dosa Ajari kami Tuhan Supaya kami Tidak mengambil Bikram 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 Kesalahan kami Kepada orang lain Seperti hawa ya Tuhan Yang mengatakan Kulak itulah Yang menggoda dia Padahal dia sendiri Yang tidak tahan Untuk dipuji Biarlah Tuhan Rauh Tuhan Selalu Berkati kami Berlindungi kami Supaya dengan kuat kuasamu Bikraman Tuhan Tetap berkuatan Tetap menempel Tetap melekat Dalam iman kami Sehingga kami Mampu Tuhan Melawan semua Budaan-budaan dunia ini Baik buda besar Maupun budaan kecil Berkati juga Bikraman Tuhan Yang hadir pada Seling hari ini Yang sudah mendapatkan Bikraman Tuhan Ajari mereka Untuk tetap teguh Di semua Segala Cobaan Yang mereka Lalu ini Terima kasih Tuhan Secara mulus kami Keperluan Buat berita Tuhan HKBP Sampong Berkati kegiatan Di HKBP Sampong Ini Tuhan Berkati program-programnya Berkati pembangunan Yang sedang berjalan Biarlah Nama Tuhan Tetap diperlihatkan Dan seluruh jemaat Tuhan Tetap berpartisipasi Supaya mereka Tidak Terlena Dengan kegudaan-kegudaan Tetapi Mereka sama-sama Bersekutu Seluruh hati Untuk memajukan Gereja Demi kegiatan Nama Tuhan Supaya Nama Tuhan Tetap Diperguniakan Terima kasih Bapak yang baik Semoga Kami akan meninggalkan Gereja Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Selesaikan Tuhan Jauhkan kami Daripada Para bahaya Apukan kami Bapak Pada segala dosa Dan ketuaan kami Inilah Tuhan Dua penuh Kami Pada sore hari ini Yang kami alaskan Hanya Di dalam satu nama Tuhan Yesus Jauhkan kami Yang hidup Amin